Langkah atlet Anggar Kalimantan Utara terhenti di babak 16 besar pada PON ke-20 Papua 2021. Berlaga di Kabupaten Merauke pada Senin 4 Oktober, Kaltara harus mengakui keunggulan Jawa Barat di babak 16 besar. Atlet Kaltara Muhammad Rashid yang turun di kelas Sabel perorangan Putra harus mengakui keunggulan atlet Jawa Barat dengan skor 6-15. Sebelum melangkah ke babak 16 besar, Kaltara tergabung di gerb C bersama 5 provinsi lainnya yaitu Papua, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Di babak penyisihan, Muhammad Rashid mengalami kekalahan 4 kali. Di pertandingan pertama menghadapi tuan remah yaitu Papua, Rashid kalah dengan skor 1-5. Kekalahan kembali dialami setelah ditundukkan oleh atlet asal Sumatera Selatan yaitu Muhammad Irfandi dengan skor 0-5. Rashid sempat bangkit di laga ketiga saat menghadapi Kalimantan Selatan. Pada derby Kalimantan itu, Rashid menang mudah dengan skor 5-0. Namun di dua laga terakhir melawan Jawa Barat dan Kalimantan Barat, Kaltara kalah dengan skor yang sama yaitu 0-5. Permodalkan satu kemenangan di laga penyisihan, ternyata cukup membawa Kaltara ke babak 16 besar. Namun ketangguhan tuan remah pon 2016 lalu harus diakui Kalimantan Utara. Pelatih anggar Kalimantan Utara, Fajar Selamat Mahfud mengatakan, permainan anak asuhnya itu sangat jauh berbeda dengan latihan atau tryout yang sudah beberapa kali dilakukan. Ia menilai, Rashid belum menunjukkan kemampuan terbaiknya pada saat pertandingan dan ia juga menilai atletnya masih memalami demam panggung. Beda sih permainannya di atas-atas, di latihan dengan disini. Karena Rashid ini orangnya mudah, demam panggungnya itu tinggi. Makanya ditambah lagi dengan kondisi, pelatih itu bolehnya ada di atas dan di bawah itu secara lebih dari pelatih. Nggak bisa didampingi ya? Itu kendalanya, itu sama-sama. Elia Zarsimon melaporkan.